Terima kasih Versi ini menyebut Wirasaba sebagai pusat Kemudian muncul Merden Dan Banjar Petambakan Nah yang keempat kemudian Kejawar, jadi Kejawar ini memang Karena yang membagi adalah Orang Kejawar, maka muncul Kejawar sebagai Pusat baru Yang memisahkan Dari federasi Wirasaba Nah jadi munculnya Merden dan Banjar Petambakan, ini menunjukkan Bahwa kemungkinan besar Pada zaman dulu Memang Merden Termasuk dalam federasi Wirasaba Nah perlu dijelaskan bahwa Merden ini Bukan sebuah desa Yang berada di Wilayah Banjar Negara Itu di dalam Apa? Distrik Purwujo Klampok misalnya Bukan Tetapi sebuah desa Yang di dalam Karya babat Atau di dalam Sejarah disebutkan Merden ini adalah Berada di Wilayah Purbalinga juga Jadi memang lebih dekat Dengan Wirasaba Nah di dalam sejarah Merden ini disebut Pamerten Nah disini ada Pejabat-pejabat Ngabeyi Pamerten Jadi Ngabeyi Pamerten Disana ada pejabat yang namanya Dipayuta Denok Nah kemudian digantikan oleh Ngabeyi Denok Jadi Ngabeyi Denok itu disebut Ngabeyi Denok karena dia menggantikan Ngabeyi Dipayuta Denok Nah Ngabeyi Denok ini yang disebut sebagai Dipayuta 1 Nah kemudian ada Ngabeyi Dipayuta Gabuk Jadi Ngabeyi Dipayuta Gabuk itu Menurut Bapak Onjeng Itu merupakan Tokoh yang disebut sebagai Ngabeyi Dipayuta 2 Yang menurut Orang Purbalinga Itu disebut sebagai Ngabeyi Dipayuta Setobondo Itu orang yang Meninggal karena Penyakit kelamin Nah kemudian Banjar Petambakan Ini adalah Wilayah yang Sekarang atau berkembang Di kemudian hari Menjadi Banjar Negara Jadi Banjar Petambakan Ini berada di sebelah timur ya Kalau Pamerten ini Di sebelah utara Wira Sabah Jadi wilayahnya Memang Tidak Sesuai dengan Arah Mata Angin Jadi Banjar Petambakan ini Kemudian Nanti akan Dipindahkan Ke Banjar Watu Lembu Jadi memang agak Bolak-balik gitu ya Jadi Banjar Watu Lembu Atau disebut Banjar Selu Lembu Nah setelah itu Kemudian baru Berpindah ke Banjar Negara Jadi Ini menunjukkan bahwa Dukan saya Atau kesimpulan saya Menunjukkan bahwa Moncopatnya itu Adalah Wira Sabah Ya Senon Toyareka Pamerten Dan Banjar Petambakan Jadi Kalau kita melihat Dari versi-versi itu Maka kita bisa Mengambil Kesimpulan bahwa Moncopatnya memang Sebenarnya ada Nah Sementara pada versi tertentu Ya Seperti Banjar Petambakan Diabekan Ya Pamerten Diabekan Satu versi Tapi versi lain Ditonjolkan Ya seperti Wira Maja Misalnya Menyebut ada Pamerten Atau Merten Dengan Banjar Petambakan Nah yang lainnya Menyebut Senon Dan Toyareka Jadi kelihatannya Desa-desa Atau daerah-daerah Di luar Wira Sabah Sebagai satu Fidenasi Itu ada Senon Toyareka Pamerten Dan Banjar Petambakan Sedangkan Wira Sabah Adalah pusat Dari Kekuasaan Nah jadi Yang mendekati Kebenaran Adalah Kesimpulan Tadi Yaitu Empat desa Di luar Yaitu Senon Toyareka Pamerten Dan Banjar Petambakan Dan Wira Sabah Sebagai Pusatnya Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salamualaikum Terima kasih Terima kasih.